Itu bersama anak-anak itu penting banget. Ya diantaranya misalnya kita luangkan waktu untuk ngantar anak sekolah. Asik berbicara dengan anak sampai nanti dia di sekolah. Mengajak dia untuk zikir pagi. Bisa mengajarkan dia untuk baca doa ketika naik kendaraan. Terus sudah tanya zikir pagi sudah apa belum? Nah itu contoh kebersamaan dengan keluarga atau dengan anak. Nah diantara manfaat kita itu ngantar anak sekolah juga kita bisa mengajarkan adab kepada mereka loh. Mereka kan ketika sampai di sekolah mereka cium tangan orang tua. Kemudian kita sampaikan pesan-pesan ringkas kepada mereka. Di samping tadi kita mengajarkan mereka zikir ya. Bisa bersikap santun dan ramah. Kemudian hormat kepada guru mereka juga di sekolah. Itulah manfaat kebersamaan orang tua bersama anak. Walaupun cuma sekadar ngantar. Tapi kalau ini setiap hari dilakukan kan banyak manfaat. Dan memang juga ada orang tua yang dalam satu pekan itu sibuk sekali. Bahkan dalam waktu luangnya saja. Sabtu Ahad misalnya dia sudah tidak kerja. Dia tidak memanfaatkan waktu juga untuk anak, untuk keluarga. Malah sibuk dengan ngurus hobi, ngurus kepentingan-kepentingan dia saja. Tidak memperhatikan keluarga. Sayang banget ya. Kita harus minta bagi waktu antara keluarga. Kemudian dia ibadah juga. Jangan lupa juga perhatikan untuk kesehatan badan. Istirahat badan juga penting. Anak-anak kalau di waktu libur, mereka biasanya kan ingin bersama dengan orang tua. Nah ini jangan juga dilewatkan kesempatan untuk liburan bersama anak. Berikut saya beritahu kiat-kiat atau tipsnya ya. Satu, sesuaikan isi dompek. Harus memperhatikan kemampuan kita. Kita itu nafkahi keluarga sesuai dengan kemampuan kan. Suami itu memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Dan yang rizkinya sulit, berikan nafkah juga. Nafkah tetap ada, tapi sesuai dengan kemampuan. Maka kalau mau berlibur, perhatikan juga isi dompet. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai berutang. Nah kalau mau berlibur juga, jangan lupa ada waktu sholat yang mesti diperhatikan. Kenal waktu sholat, cari tempat yang mudah juga untuk ibadah. Jangan sampai kita pergi ke tempat liburan, di mana kita sulit untuk beribadah. Untuk laksanakan sholat, kan bisa dimanapun. Ada yang naik gunung, kan bisa juga sholat. Yang jelas, perhatikan waktu untuk ibadah pula. Jangan hanya mikir liburan saja. Yang ketiga, jangan lupa belajar fikir safar. Nanti kami akan kasih buku ini nih, miliki buku traveling yang kami punya. Situ ada doa-doa yang bisa diamalkan. Terus ada buku fikir safar berikut ini, juga bisa Anda itu amalkan. Nah kalau liburan lagi, jangan lupa cari makanan yang halal dong ya. Seleksi makanan yang kita makan. Karena apa? Inallah ta'ibun layak balu illa ta'iba. Ingat Allah itu ta'ib dan hanya menerima yang ta'ib saja, yang halal saja. Yang kelima, perhatikan aturan syariat juga. Kami sering melihat kalau ada yang ketika berlibur, ya malah buka-bukaan aurat. Ketika dia ngaji, dia tutup aurat. Ketika dia berada di luar rumah, dia tutup aurat. Tapi ketika dia berlibur, bermudah-mudahan untuk membuka aurat. Maka hati-hati di sini ya. Para wanita terutama ya, itu membuka auratnya. Ancamannya keras dalam hadis Nabi SAW. Kiat berikutnya lagi adalah, perhatikan teman saat safar. Pilih keluarga dan teman yang baik, agar kita bisa didukung dalam ibadah. Diingatkan ketika kita keliru, diingatkan ketika kita bermaksiat, diingatkan ketika kita berbuat salah. Kemudian yang ketujuh, manfaatkan waktu dengan baik. Jangan lupakan zikir pagi petang, ada zikir-zikir yang kita baca ketika kita di kendaraan. Nah, manfaatkan waktu dengan baik ketika kita itu bersafar, ataupun cuma sekadar traveling di dalam kota. Yang kedelapan, ini nih untuk pegawai nih ya, yang punya atasan. Kadang kita kan dikasih cuti, maka berlibur. Jangan sampai di luar waktu yang sudah diberikan. Dikasih jatah satu minggu ya, sudah manfaatkan waktu satu minggu tadi. Ingat, seorang muslim itu, para kaum muslim itu, Anda telah memenuhi persyaratan yang sudah dia ikuti. Terus yang kesembilan, banyak bersabar dan tahan emosi. Karena kita nantikan ketika safar, apalagi di muslim hiburan, itu banyak orang di situ. Ada yang sakiti kita, ada yang buat kita kecewa, ada yang buat kita sedih ketika kita interaksi dengan orang lain. Yang kesepuluh nih, kami ada acara agenda di akhir tahun. Bersama Ustaz Amin Urbaic, sahabat kami. Bersama Ustaz Abu Salma Muhammad, yang kita tahu beliau sering menjelaskan tentang masalah-masalah parenting. Ditambah nanti ada Kak Erlan dan tim Amca. Jangan lupakan agendanya 22 sampai 24 Desember 2023. Anda bisa berlibur bersama keluarga, memanfaatkan momen ini. Kiat-kiat yang kami sebutkan tadi, akan Anda dapati ketika liburan Rihla keluarga Sakinah bersama M.T. Sofya Solehah dan tim Rumaiso. Seatnya terbatas loh, hanya untuk 50 keluarga saja. Kami tunggu, dan nanti akan bertemu dengan kami langsung. Dengan Ustaz Amin, dengan Ustaz Abu Salma, dengan Kak Erlan dan tim Amca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!